Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua jumpa kembali bersama saya Adi Chandra Channel Kali ini kita akan meliput tentang Kelepasan dan perpisahan para pengawas dan kepala sekolah Yang pensiun di lingkungan kabupaten Banyuasi Jangan lupa tolong dibantu like, tonton, like, komen, dan subscribe Oke mari kita saksikan video kita berikut ini Terima kasih, semantau Kita akan memasuki Hotel Grand Duta Palembang Dan kita akan menemui teman-teman kita para kepala sekolah Berikut kita akan menjumpai kepala sekolah kita Yang pertama ada Pak Joko Winarno Duduk bersama di sebelahnya Ini ada Pak Aswani Oleh SMP Negeri Kwa Sembawa Kemudian ada Pak Sugeng Dari Pulau Rimau Bersama Bapak Topik Kemudian ada Pak Sugiyanto Ini Pak Sugiyanto orangnya kocak Lebih berkelakar Kemudian di sebelah belakang Ini ada Pak Sarpawi Ahmad Salah seorang kepala SMP Negeri Di Kecamatan Sembawa Para kepala sekolah ini masih berbincang-bincang Seputar perasaan tes kepala sekolah penggerak Dimana masih belum memuaskan hasilnya Yang ternyata baru lolos tapi belum lulus Namun mudah-mudahan keempat mungkin kali akan lulus Nah disini kita melihat resepsi resepsionis dari Hotel Grand Duta Kemudian di sebelah kiri kita itu tampak warna-warni Ada ruang makan Yang cukup menarik dan menimbulkan selera makan yang cukup tinggi Kemudian disitu lihat ruang masuk dari pintu depan Mari kita akan sama-sama nantinya Untuk menuju ke atas bersama dengan rombongan para kepala sekolah ini Kepala SMP Negeri 1 Banyu Sintiga yang paling cantik Ibu Lenda Sriani Sampai pagi Ibu Tambah cantik saja Kemudian Pak Siano Kepala SMP Negeri 4 Di A1 Di A1 atau Mata Merah Merah Mata Nah ini masih Pak Sarpabi tadi Oke kita lanjut ke atas Sobat ini bersama Kepala SMP Negeri 1 Talang Kelapa Ibu Erlin Farida Beliau ini merupakan gurunya dari Pak Bupati Dan juga guru saya itu Terima kasih Pak Sekolah Pak Edi Chandra Dari SMP 7 Rantabayur Kemudian ada Pak Nur dari Marasugian Pak ya Makartijaya 2 ya Kemudian ada Pak Gunarto Yang gantikan saya Kami dulu Ya menggantikan saya disana Ini Pak Gunarto Selamat pagi Pak Selamat Pak Jelang siang Kita akan melaju Masuk ke lantai 2 Tempat Terlaksana acara Pisahan ini Dikarenakan Sertani Kepala-Kepala Sekolah Senior Jadi mengambil Nilai sehatnya tidak melalui lift Melalui tangga biasa saja Biar sehat Biar sehat Nah sobat Kita mulai melihat Tempat Lokasi acara Disini ada rekan kita Panidia Pak Joko Kepala SMP Negeri 2 Marasugian Dan bendahara kita Ibu Manun Siha PD Kepala SMP Negeri Dua rambutan Yang cantik Oke bu ya Persiapan panidia Yaitu berupa konsumsi untuk makan siang Dari pihak hotel sudah Bekerja sama dengan pihak hotel Ini makan siang atau sarapan lagi mas? Makan siang ya Oke makasih Ini juga Kemudian kita akan masuk ke ruang dalam Melihat persiapan dari Anidia Dan nampak di depan kita ini Butri Januarsi Yang akan memasuki masa pensiun Makan Sarapan bersama Pak Rizal Kepala SMP Dari 1 Air Saleh Kemudian di belakang kita lihat Para kepala sekolah Di lingkungan Kabupaten Banyasin Kemudian di depan kita lihat Dari sound kita Sound system Ada organ Dan 1 dari 3 Kawan-kawan Kepala sekolah Kegiatan kita hari ini Juga ada kegiatan Sosialisasi penyuluan hukum Untuk SMP Negeri Kabupaten Banyasin Ini ada Kepala sekolah SMP Negeri 6 Talang Kelapa Ibu Ersu Shanti Shanti Besertar Kerekan Selamat sarapan Bu Lanjut Bu ya Meja berikutnya Ini ada Pak Seriyadi Seriyadi Kemudian ada Ibu Mardayemi Ibu Risma yang cantik-cantik Ibu Darna Selamat menikmati sarapan Ataupun makannya Lanjut ya Berikutnya Ada para kepala sekolah Dari Tiga tongkalilir Kemudian Pat Mohra Sugiyan 2R Saleh 2 Makarti 2BA1 Selamat sarapan Silahkan Kita akan Melanjutkan untuk Cek Para kepala sekolah yang hadir Assalamualaikum Ibu Dari mana Ibu SMP 1 Tanyu lagu Oh Yang ganti Ibu 3 Selamat sarapan Bu Berikutnya Kita ke meja Ini ada Kepala SMP Negeri 2 Sumber Maga Telang Yang cantik Ibu Layla Sri Kandi Dari perairan Kemudian Ada Pak Moh Pak Pak Imam ya Kepala SMP 3 Mara Sugiyan Kemudian Di samping kita Ada Andi Amak Ini dari Pihak dinas kita Tim sukses kita Kemudian Ada Ibu Ibu Cinarita Bersama Ibu Cantik Cantik Selamat Menerima sarapan Bu Ya Ya Mas Andi Kita ke Meja berikutnya Ada Pak Edi Chandra SMP Negeri 7 Rantau Bayur Kemudian Pak Mas Har Dari SMP 4 Rantau Bayur Selamat sarapan Pak Kemudian bersama Ananda Ya Ananda Lanjut Pak Sarapan Di meja berikutnya Ini ada Pak Jel Kipri Balai SMP Negeri 2 Tangan Kelapa Kemudian ada Pak Sebutkan Pak Namanya Pak Jopri SMP SMP 6 Mara Sugiyan Yang cantik Di antara Para Perjaka ini Ibu Bika Yang paling cantik SMP Satu selat penungguan Satu selat penungguan Unggul Kemudian ada Pak Derisma Dan Pak Yulis Nah ini ya Para guru Kepala Sekolah Penggerak ini Insya Allah Beberapa saat lagi Selamat sarapan Pak Ya Kalau barangnya Bergerak terus Nah ini sarapan Untuk para tamu kita Dengan adik-adik Klien hotel Yang hidangan Sudah sarapan belum Sudah ya Oke Terima kasih Atas layanannya Bersama Bersama Ini Kepala Sekolah Penggerak Yang terpilih Mudah-mudahan Kita doakan Beliau berhasil Sampai ke tingkat nasional Kan di darat gerak Lalu Oke lanjut Sayang Oh Terima kasih 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 telah menonton 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 Selamat menonton Amin Dan 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 Yang kami hormati Bapak Tegak Eh Bapak Ibu Kami berempat Kebetulan Ini pensiunya sama Pak Sama-sama Januari Ya Jadi Ibu Ketiri Januari Kemudian Paksa Arif Januari Saya Januari dan Pak Suyidno juga Januari Berbantakan Eh Bapak Ibu Kami berempat Kebetulan Ini pensiunya sama Pak Sama-sama Januari Ya Jadi Ibu Ketiri Januari Kemudian Paksa Arif Januari Saya Januari dan Pak Suyidno juga Januari Januari Baiklah Bapak Ibu Kami hormati Berikan Teguk tangan yang muria Untuk penghargaan yang diberikan oleh Kepala Deskendirian Bapak Dibanyasin Kepada Para pengawas Dan kepala sekolah Yang memasuki Masa Purna Baptin Bapak Dibanyasin Bapak Dibanyasin Bapak Dibanyasin Bapak Dibanyasin Bapak Dibanyasin Ayo Bapak Dibanyasin Zateng Ayo Ayo Bapak Dibanyasin Baik Dibanyasin Sarteng dan kembali kepada sekretasinya seperti ini dan kemudian kembali yang telah memberikan penghargaan kepada para pengawas dan kepala sekolah yang memasuki masalah purnal batin dan nanti dilanjutkan oleh kepala bidang pembinaan sekolah berengal pertama Bapak Mukhtar SPDMM Bapak Mukhtar SPDMM dan mohon kiranya nantinya Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Budayaan Kabupaten Banyu Asin dapat mengambil foto bersama dengan kepada para pengawas dan pelaksanaan para penerima pantean pensiun perna batin maupun pantean dari pulang-pulang telah terpulang ke Ramadu terima kasih kepada para pengawas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'ala alihi wa suhafi haji ma'in Ya tadi kita sudah saksikan bersama dua pengawas kemudian dua kepala sekolah Pak Ustadz Jok Brandes Haji Muhammad Zainal Baki MPD yang kami muliakan yang kami hormati rekan-rekan pejabat eslon tiga eslon empat di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Banyuasin hadir langsung Pak Sekdis kemudian kabin pembinaan SMP para kepala seksi yang hadir kelihatannya kami hormati koordinator pengawas beserta seluruh personil pengawas jenjang pendidikan SMP yang kami hormati sekaligus hari ini juga ada tausia kalau ada Pak Ustadz ini dalam rangka nyambut bulan suci Ramadhan mudah-mudahan kita semua mendapat imbalan pahala Amin Ya Rabbala Amin Selatan salam adalah kita selalu tergantung kehadiran Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita semua mendapat sahabat diawil lahir Amin Ya Rabbala Amin Bapak Ibu yang kami hormati pertama bukan mengulang kesedihan dari dua rekan kita Pak Samsul dan Pak Sudiarto kemudian kepada Pak Zakrek Usbi kemudian Pak Sari Mitris pengawas kita yang telah pensiun selesai melaksanakan tugasnya sampai di batas usia Alhamdulillah dan selalu bersyukur dapat tersebut mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kemudian tugas-tugas yang telah kita laksanakan dari awal kita selaku JPNS Pak Sietnoi tahun 1998 JPNS sama-sama dengan saya bertugas di SMP ya dia berbantu dulu tapi dia lulus di SMP situ jadi saya masih ingat Pak Sietno makanya saya tidak berubah Pak Sietno dia aku cembur ke tempat-tempat malam termasuk berkompetnya hari ini ternyata Alhamdulillah menghantarkan beliau sampai di akhir tugas sebetulnya Pak Ustaz mohon maaf Pak Ustaz hari ini undang-undang jam 10 tapi kami hadir di sini jam jam 12.30 ini karena memang ada tabrakan jadwal dan ini juga sudah saya sampai ke Pak Kapit Pak Kapit pada tugas-tugas jam 1 kata Pak Kapit biarlah Pak biarlah biarlah sekolah nyanyi-nyanyi di sini ada yang organ mungkin sudah nyanyi di Bostad jadi mohon maaf Bostad Bapak-Ibu hadir kemarupati untuk jadwal sebetulnya awalnya saya minta kegiatan ini untuk dilawati bupati kenapa karena saya punya keinginan untuk memberikan penghargaan yang berupa pelangkat dan biagam kepada seluruh guru milfensiur Ustaz jadi biagam penghargaan itu dibepati kemudian kebetulan PGRI nampah yura atau tambah yura tapi bukan untuk kegiatan hari ini dan sebelumnya hari ini mungkin bulan Maret kemarin sejak kita nampah yuran PGRI dengan penambahan yura PGRI ini dengan pengurus PGRI Bawatan Banyu Asin saya minta untuk minta sisihkan anggaran 1 juta untuk satu orang murid pensiur jadi tidak mohon maaf Bopati ini juga pelangkat sebuah yang kami itu Bostad itu rata belakangnya pada sebab itu hari ini sudah disediakan oleh FKKS dari FKKS apresiasi dan bercakap terima kasih yang sebesar-besarnya tadi sudah disediakan loncengnya sebetulnya sudah di Mariana untuk di 4 Kecamatan BA1 eh 3 Kecamatan BA1 Rangutan dan Kekumbang yang dilaksanakan pasar kegiatannya di Polimedik Kementerian Perhubungan yang di Mariana ini sudah kita serangkan 31 biaya penghargaan dan umpati kepada kawan-kawan kita guru-guru yang pensiur sebab itu hari ini seyogiannya saya minta sebenarnya itu karena sudah lonceng di saat ini Pak Ustadz tolong saya lagi berikan pencerahan ke kami dalam rangka kita menambah keimanan kami karena keimanannya Pak Ustadz berbanding terbalik dengan dompet dompetnya terbal dimana tipis dompetnya tipis dimana tebal jadi mudah-mudahan dengan kecerahan dari Pak Ustadz keimanan kita bertambah walaupun disi dompetnya tidak tebal demikian yang dapat saya sampaikan mohon sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah saya menampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 menasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Karena nasihat ini Bapak Ibu, kita manusia ini berbagai macam corak ragam di dalam satu riwayat itu pernah seorang sahabat kalau ukuran kita sekarang ini Bapak Ibu, berkali pekerjaannya itu sudah masuk akal apa pekerjaannya? setiap hari dia itu menggali kuburan, setelah itu diambilnya tengkora, itu dikumpul sepertinya, sampai-sampai sahabat yang lain bertanya untuk apa pekerjaannya? tidak ada manfaatnya, maka dia punya jawaban tersendiri, cobalah kau perhatikan, kenapa saya mengambil tengkorak manusia ini saya bagi tiga kelompok kelompok yang pertama, kedua ketiga, membuktikan karakter manusia di muka bumi ini artinya Bapak Ibu dibuktikan dia ambil sebatang kayu kemudian dia tusuk telinga kanannya itu, masuk kayu tadi, dan tembus telinga kiri nah ternyata artinya nasihat-nasihat seperti ini banyak kita nih Pak Ibu masuk kuping kanan keluar kuping kiri ditanya oleh sahabat dia Rasulullah kira-kira tengkorak manusia ini mah-mah kalau di akhirat kaki tanggung jawabnya ini diletakkan Allah di neraka yang kedua dia buktikan lagi para jamaatnya ambil sebatang kayu dia tusuk telinga kanan ternyata tidak masuk sama sekali masuk itu kelembang bantul nah na'udzubillah Bapak Ibu kalau tadi ini bukan lewat Pak tapi ini tidak masuk sama sekali maka dia tanyakan kepada Rasulullah kata Nabi orang tengkorak yang seperti dia akhirat nanti bukan di neraka tetapi di bawah dasar api neraka na'udzubillah benza nah tengkorak yang ketiga Bapak Ibu dia buktikan karakter manusia ini dia ambil sebatang kayu dia tusuk telinga kanan masuk ternyata telinga kita boleh reseki boleh gaji boleh bonus memang ditunjukkan kepada istri sampai kedulu di nabi di tangan istri setelah berada di istri boleh kita merangsang itu menurut pengalaman menurut pengalaman menurut pengalaman menurut pengalaman nah itu Bapak Ibu ini terpenting mari kita sama-sama untuk melaksanakan iman dan menurut pengalaman setiap bulan suci Ramadhan mengharapkan keimanan tenuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudahkan Bapak Ibu dengan lima poin ini sebagai pencerahan kita kita berdoa kepada Allah sehingga kita masih disihankan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadhan dan juga kita doakan kepada saudara kita al-marhum yang baru saja berada di alam barzah memenuhi Pak Ibu semoga amal ibadahnya diterima seharap yang akan dihapuskan dimahakan dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian istri dan anak-anak al-marhum diberikan kekuatan iman dan kekuatan kesalahan bagi kita yang masih hidup ini mudah-mudahan dengan kematian peristiwa itu kita jadikan suatu intibar dan suatu saat berhubung kita tak tahu karena mungkin kita juga akan menyusul soal cepat lambat itu rahasia Allah dan Bapak Ibu yang duluan ustaz belakangan dan ampunan jadi mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah yang mudah-mudahan bertemu dan perpisahan kita sementara ini dalam rahmat dan jindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan segala kekurangan yang tak bu minta maaf dan kepada Allah selamat menikam mohon ampunan selamat menikmati Bismillahirrabussalam wa timbal ala Bismillahirrabussalam Bismillahirrahmanirrahim Pada salam yang sangat berbahagia ini, kami bersimpu dihadapanku ya Allah, di Hotel Granduta ini. Dalam suasana berdengar sangat kebahagiaan, tak ada yang Allah kalimat yang paling indah. Kami ucapkan dari luku hati kami yang paling dalam, melahirkan puji dan syukur kehadiranmu ya Allah, anak keberadaan kami, dari pagi, siang dan menjelang petang hari ini, semua kami dalam keadaan sehat dan rafiat, baik lahir maupun badin, kiranya ya Allah kira, engkau sampaikan salam dan salam kami. Kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Sehubungan ya Allah pada hari ini, kami bersimpu dihadapanku, kami mengadakan acara penyerahan dan kelepasan. Kami ucapkan kepada saudara-saudara kami yang memasuki pernabati, baik dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Oleh karena itu ya Allah, ya Allah, maka dengan penyerahan pada hari ini, engkau memberikan kepada kami semua keberkahan apapun yang kami laksanakan pada saat ini. Kami sadar ya Allah, termasuk hambang yang lemah, oleh karena itu ampunkan segala dosa-dosa kami, dan dosa kepada orang tua dan perutua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah menyaksa ya Allah, kami diberikan ujian satu tahun berjalan dengan adanya COVID-19 ini. Allahumma ja'al jama'ana hadha, jama'amar huma wa taqaraquna min ba'adihi taqaraqa ma'asuma. Allahumma barik lana fi sa'ban wa badlihna ramadhan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ufir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbaw nasihara. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azabannam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjauhi interaksi dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton